MENGALAN 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 Ini depan rumah saya juga depan Musula, itu dulu kan halaman. Halaman ya bisa buat bapak main anak-anak, bisa buat kegiatan. kalau ada pengaji yang setahun sekali, kegiatan agama, semuanya bisa, karena tidak ada hambatan. Bermain sepeda bola, rame itu. Kejadian yang sudah terakumulasi sekian lama, yang pertama akibat dari kerusaknya garis pantai. Jadi awal dari kerusakan timbul Soko ini diawali dari bagaimana garis pantai ini yang tadinya ada, sekarang sudah mundur. Jadi mundur sekitar kurang lebih 1 sampai hampir paling jauh itu sudah sampai ke masuknya air laut itu sampai 5 km. Apa yang bisa kita lakukan? Itu tadi, kita harus mengembalikan fungsi sepadan pantai. Di mana pantai itu ada, maka fungsi sepadan pantai dan garis pantai itu harus kita kembalikan. Banyak teknologi bisa kita lakukan di sana. Teknologi yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dengan membangun tanggul, itu tidak cukup efektif karena tanggul itu hanya bersifat masif. Seperti teman-teman saya lah yang di luar luar. Enak lah, mau pergi kemana, beda enak. Ini mau pergi nggak bisa mas. Mau apa-apa bisa. Setiap hari saya di rumah sini mas, mau kemana lagi? Semuanya air. Sampai jumpa di video selanjutnya.